Hai main terbaik di bawah 10 juta semua posisi joe Oke dikarenakan mungkin ya mungkin habis pada exchange koin yang ini waduh langsung pada request rekomendasi pemain Oke disini saya awali Oh ya sih bagi teman-teman yang mau top-up game yang pasnya legal aman dan terpercaya langsung aja menuju ke www.sunscapegamingshop.com disitu tersedia banyak sekali top-up game maupun aplikasi yang ada di Playstore yang pastinya ada Viva mobile caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kalian klik misal Viva mobile langsung kalian pilih metode login misal Facebook terus pilih nominal top-up misal 12kb poin disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank beri disitu sudah terterang harganya ada Rp 550.000 terus kalian masukkan nomor WA teman-teman terus langsung aja beli sekarang sangat mudah ya atau teman-teman langsung saja lewat WA itu juga sancet sancet cuy langsung aja kalian WA ke nomor ini nah itu cuy langsung sancet sancet atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram nah itu ke atsunscapegamingshop disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner banner top-up game-game mobile Oke langsung saja kalian top-up ke sancet sancet game-game shop langsung saja kita menunjukkan video cuy Oke cuy Oke lo sederhana berjumpa di channel berkorotonya Oke apa kabar kalian yang masih luar biasa bukan dan yang pada video kali ini disini kita akan bermain game Viva 22 mobile global versi yang lagi juga itu konten kali ini disini kita akan merekomendasikan lagi pemain-pemain terbaik di bawah 10 juta semua posisi cuy Oke dikarenakan mungkin ya mungkin habis pada exchange koin yang ini waduh langsung pada request rekomendasi pemain Oke disini saya awali dari harga 10 juta terlebih dahulu terus 20 juta dan yang terakhir 30 juta misal ada request special misal di bawah 50 juta Bang wah oke langsung kita gas kencoy ya oke Oh ya sebelumnya video ini saya akan upload atau publis secara Premier atau tayangan perdana jadi nanti teman-teman itu akan melihat live chat kayak pas streaming juga atau live streaming ya nanti teman-teman bisa tanya-tanya saya disana saya akan jawab nanti lewat chat cuy tenang saja oke langsung aja disini kita menuju ke pasar saya sudah memantau pemain-pemain terbaik di bawah 10 juta dan kemungkinan besar kalau teman-teman pakai pemain ini itu akan bisa tembus ke Viva Champ 2 minimal Viva Champ 2 karena disini ini teman-teman lihat squad saya itu masih squad seperti ini deh ini banyak squad gratisan ya ya enggak gratisan itu cuma sih dia sih halan dia sama halan aja dia sama halan ya kalau si Kortua ini bisa didapatkan dari rival divisi yang token putih itu sih ini nomor endes gratisan dari kanavaro kanavaro dari Star Pass Ahmed ini murah cuma murah banget Oke suat saya masih cibi sih belum belanja koin saya masih utuh deh oke langsung aja disini kita mulai dari goalkeeper terlebih dahulu kayaknya dia untuk goalkeeper goalkeeper sih apa ya kita enggak usah nyari yang mahal-mahal menurut saya tuh teman-teman pakai yang meta aja seperti Lafon Alisson dan dia ini meta semua maksudnya AI-nya itu kadang bagus tapi ya ada ada keadaan ketika dia itu mainnya jelek juga ada juga tapi keseringannya itu gameplaynya bagus Lafon ini kadang itu juga enteh tapi kadang itu juga bagus banget jadi kita enggak tahu ya AI-nya itu kapan bagus kapan enggak bagus saya ya gerakin bukan kita secara mandiri sih bukan kita ada secara totalitas ya oke di sini ada degya Lafon dan Alison saya rekomendasikan si David degya David degya itu secara gameplay top Marco top sih top Marco top Oke saya untuk RBB enggak ada RBB terus ada RB di sini ada tiga pemain yang pertama ada seorang Asraf Hakimi terus ada Asian dan Tavernier oke di sini untuk Hakimi yang TOTY ini menurut saya gameplaynya masih bagus banget masih bagus banget tetap bisa teman-teman pakai sih tapi kalau teman-teman punya Asian coba pakai Asian aja dia itu lebih kuat sih lebih kuat di belakang asli di sini strong badan walau pesnya itu enggak begitu kencang tapi ya lumayan tetap kenceng sih lesion ini oke untuk Tavernier nah ini untuk teman-teman yang nyari RB yang kuat-kuatan ini strong banget si Tavernier ini ambil aja sih cuma dia enggak bisa lencen saja dan enggak bisa cutting inside karena bingkutnya bintang tiga lalu untuk crossing-crossing dia the best bagus banget ya Tavernier ini strong banget tingginya juga lumayan 182 ini threadnya bagus banget Tavernier asli sih oke next dari semua ini oh ya dari semua ini saya rekomendasikan si Asian dulu aja Asian ya udah free Asian itu free dan bisa teman-teman pakai oke saja posisi center back yaitu ada Ahmad ada Adder ada Skoltenblock dan Fieri ini pemainnya murah-murah semuanya saya sendiri pakai Ahmad ini cuy dan gameplaynya ternyata bagus banget Ahmad ini asli juga SP nya juga bagus pengawalan atau marking ya tingginya 195 bisa teman-teman coba aja juga Ahmad saya pakai sampai Viva Champ 2 sekarang 1,230 ya Kapsa ya dan masih bagus banget gameplaynya saya ada Adder Militao minusnya cuma dari bola-bola atas aja juga ada juga tapi bola-bola bawahnya dia juga bagus banget karena kenceng lari aja lumayan ya si Adder ya Oke saja ada Skoltenblock ini masih di 17 juta tetapi ini nanti free to play bisa teman-teman dapat dari pas buddha selingga cuy mantep ya ini ya si Skoltenberg Nikos Tonerberg ini punya thread penyudul kuat juga dan tingginya 191 ini asli sih kayak gitu banget cuy face nya lumayan ya kenceng ya mantep saja ada si Fieri nah walaupun ini ini ada card shape shifter tetapi gameplay si Fieri ini bagus banget sih asli bagus banget ya dia apa ada thread penyudul kuat itu yang bikin keren sih saya dia sering banget nyetak goal dari bola-bola atas saat corner ya si Fieri ini the best sih Oke dari semua ini secara defense secara defense saya Ahmed aja sih secara gameplay juga Ahmed ya nomor satu Ahmed nomor dua teman-teman coba duetin sama si Nico duet ini juga pasti bagus banget ya kalau tiga back sama Fieri nah ketiga ini masih the best coba aja sih kayaknya saja untuk LB di sini ada empat pemain yang tahu ada di Davies TCCL Davies eh UCL Teo Hernandez UCL terus ada Robinson TOTS dan Brehme Oke ini Brehme ini free kalau punya Brehme pakai brehme aja lebih bagus sih tetapi kalau teman-teman ngambil pas yang itu sih what if enggak ngambil sih itu free-to-play ya ada seorang Nuno Mendes itu bisa ditaruh di LB mending ambil Nuno Mendes aja sih pakai Nuno Mendes PS nya itu 200 seperti ini Nuno Mendes Nuno Mendes bisa dipakai di LB LM dan RWB mantep ini Nuno Mendes teman-teman pakai ya kalau punya Nuno Mendes karena ini free-to-play si Nuno Mendes Oke hanya ada CDM ada Luis Gustavo Benasa dan Palinya kalau teman-teman nyari defense ambil si Palinya defennya paling tinggi nih 141 atau Luis Gustavo juga tinggi 140 tetapi pesnya tinggi sih palingnya tetapi kalau teman-teman nyari eh CDM yang agak-agak pesi terus lincah juga bisa lane change ambil si Benasa cuma defennya agak kurang si Benasa ini cuy tapi bisa dipakai bisa dipakai ya Oke next ada RM empat pemain ada Ritzuduan KTP ada Cuk Cui ini free ya bisa teman-teman dapat besok cuy liung bot ini dari heroes dan Plata sangat murah sekali Oke untuk Cuk V ini menurut saya bagus banget gameplaynya cuma dia untuk crossing-crossing mungkin agak susah karena Wigfoot dia itu bintang tiga kaki kanannya tapi untuk cutting insert sih pasti bagus banget ini cuy licin banget ya ini ya mempunyai thread penggiri bola cepat lagi cuy ini bagus ya Cuk V pesan dari sudut hari sudah ini lebih sustain lebih belen sui dia lincah kesebarannya juga bagus lahirnya kenceng banget dan dia bisa crossing di sudutnya yang 106 ini bagus banget sih asli SP nya giri bola lagi Oke dari semua ini saya rekomendasikan sih Ritzuduan kalau secara gameplay nih atau si cuak wye cuak wize dua ini lagi dua ini ya doang lagi kalau secara gameplay dua lah bagus banget sih doangnya kesannya ada CM di sini cuma tiga pemain Bellingham TOTY Kolak Nolu Lentera dan Kocu Oke yang pertama saya rekomendasikan pemain suci si Bellingham karena dia bagus banget secara gameplay sih jude Bellingham ini bagus ya lumayan ya terus ada si Kocu temen-temen tambahin aja si Kocu ini 5 star 5 star juga cuma dia agak pendek cuy mantep ya si Kocu ya Oke selanjutnya ada LM LM di sini ada lima pemain yang pertama ada Manet TOTY ada Bergwuen Jokul Pires dan Mitoma Oke untuk Bergwuen sama Mitoma ini ini gratisan gratis aja kalau dari semua ini saya rekomendasikan sih si Bergwuen untuk LM temen-temen cobain aja Bergwuen ini pasti kenceng banget larinya sih kenceng banget sih larinya ya si Bergwuen ya tapi kecil padanya tapi temen-temen cobain pasti lincah banget si Bergwuen ini Oke jadi Bergwuen ya saya rekomendasikan saja untuk CHM ada Flavik ini free ada Kudus Bernardo Silva Zilecki dan Josh Bass Oke dari semua ini saya cenderung milih si Josh Bass aja sih Josh Bass ini udah icon kaki kanan kiri bagus juga mantep ya ya si Josh Bass ya Oke selanjutnya di sini ada RW Oke untuk RW di sini ada seorang Rodrigo free ya Owen juga free terus ada Rodrigo yang ini yang KTP terus ada salah dan diapi Oke untuk diapi ini ini semisal tembus di bawah 10 juta ambillah diapi diapi wuah konceng banget ya harinya ya Pesnya 153147 di rata-rata 150 ini bagus banget juga kelincahan lagi jadi temen-temen tuh gua aja di bawah 10 juta tetapi sekarang masih belum Oke tapi kalau temen-temen sangat butuh ambil Owen aja Owen ini free to gameplay tapi wah gameplaynya bagus banget cuy saya sendiri masih pakai sampai sekarang dan belum menemukan gantinya seorang Owen karena sebagus itu gameplaynya Oke selanjutnya ada LW oke LW mana nama aja LW eh gitu nah gini aja ada LW tadik juta Venisius TOTY dan Rafael Leo oke sesudah aja saya penasaran saya sama gameplaynya seorang tadi ini stabilannya bagus banget lupa cilanya juga gigih banget pasti Cuma tuh ketinggian dia agak susah karena bikinnya bintang 4 tapi bisa ingat garisah kawal tetap bisa ketinggalan Oke ini bagus ya sih tadi ya tapi kalau secara gameplay teman-teman coba si Rafael Leo ini tetapi saya sendiri surat cocok Rafael yang UCL sih kalau jadi starting up tapi kalau jadi cadangan dia bagus banget sih Rafael ya oke saja yang terakhir yaitu striker ini dia ada lima pemain yang pertama ada si Baker ini bagus banget secara gameplay fastnya itu bisa teman-teman lihat ya 142 seorang striker ditambah striker kedua ini cuy tambah kelincahan penyelesaian daya tebak kecepatan sprint pemosisian asli sini Baker bagus banget cuy bagus banget yang lincah banget pasti ini cuy dan ada si Moriantes ini secara gameplay juga masih bagus banget si Moriantes walaupun sepi sekali dari peminat ya saya ada si Mbolo ini juga bagus banget asli gameplaynya juga ngeri cuy mirip-mirip sama si Baker dan dia bisa heel-to-heel dengan skill bawaannya di skill bawahnya itu tumit-tumit ya mahatap sini sih saya ada Alvaro Marata ini juga free free ya besok bisa temen-temen dapat dari yang komunitas si Alvaro Marata secara gameplay beberapa kali saya bertemu itu merepotkan si Alvaro Marata ini sangat merepotkan entah dari pulau atas maupun pulau bawahnya dia juga bagus sih karena dia mempunyai internet menggiri pulau cepat larinya kenceng nah sih si Morata bagus banget sih saya ada cipis lagi yaitu seorang Inaki William ini kemungkinan bisa turun ke 100 eh 100 ke 10 juta ke bawah sih karena disini stoknya banyak banget ya Inaki William ini bagus banget ada joker chemistry juga bisa ngeling kemana-mana kakinya kanan kiri bagus bisa melincin nah sini statistiknya juga bagus banget sih Inaki William Oke dari semuanya nih saya cenderung di Morata sama Inaki William tapi saya penasaran sama Inaki William jadi saya pilih Inaki William sih Oke ya mungkin itu aja sih rekomendasi pemain terbaik di bawah 10 juta semua posisi update-an cuy Oke ya mungkin habis video ini jam-jam 2 saya akan live streaming jadi jangan ketinggalan live streaming saya cuy karena video ini premier nanti jam 2 saya akan live streaming review sekuat mabar dan nanti ada exchange 112 Oke ya guys jangan suka bawa di video-video kali silahkan klik tombol like share dan subscribe waktunya teman-teman tidak akan tinggal bukit bergerak selanjutnya Oke salam berkorok dan sampai jumpa di video-anpmeng sampai jumpa di video-anam atas